Kehidupan Tora Sudiro tak lepas dari skandal. Skandal itu terjadi justru saat ia sudah populer di panggung entertainment Indonesia. Apa saja lima skandal yang pernah dilakukan Tora? Simak hasil rangkumannya. Ditangkap polisi karena narkoba Tora Sudiro ditangkap polisi terkait narkoba pada Kamis, 3 Juli 2017, pukul 10 pagi. Ia ditangkap di rumahnya di Bilangan Ciputat, Tangerang Selatan, bersama istrinya, Mieke Yamalia. Menurut keterangan polisi, Tora dan Mieke ditangkap hasil pengembangan kasus sebelumnya. Di pergoki selingkuh saat masih berstatus suami Angraini Kadiman, Tora digerebek ayah mertuanya tengah bersama Mieke Yamalia di suatu kamar hotel di Bilangan Toppas, Bandung pada tahun 2007. Kabarnya, ketika itu Tora diseret keluar hotel oleh mertuanya. Kejadian itu kabarnya disaksikan oleh seluruh kru sebuah acara TV dan juga para staf hotel. Bercerai dengan Angraini Kadiman buntut perselingkuhan dengan Mieke Yamalia, Tora bercerai dengan Angraini Kadiman alias Enci pada tahun 2009. Tora diguguk cerai Enci ke pengadilan agama Dipok dan dikabulkan. Biduk rumah tangga yang mereka bina selama 10 tahun pun berakhir. Menikahi Mieke Yamalia tak lama bercerai dengan Angraini Kadiman, Tora menikahi Mieke Yamalia, selingkuhannya ketika itu. Keduanya menikah secara diam-diam, tiba-tiba saja mengabarkan bahwa mereka telah resmi sebagai suami istri. Ngamuk ke Awat Media Tora Sediro sempat ngamuk ketika Awat Media berusaha mengkonfirmasi terkait kehidupan rumah tangga barunya dengan Mieke Yamalia ketika itu. Sejak itu, Tora menutup diri dari Awat Media, hingga beberapa tahun.